Beberapa orang mengatakan bahwa jika kalian datang ke Tiongkok dan ingin belajar tentang masa lalu, pergilah ke Beijing. Jika kalian ingin mengetahui tentang teknologi modern saat ini, pergilah ke Shanghai. Tetapi, jika kalian ingin tahu seperti apa masa depannya, pergilah ke Shenzhen. Dan saya setuju. Shenzhen adalah kota metropolitan yang dinamis dan muda dengan perajaran kota yang menekankan pada kebelanjutan pada masa depan. Dan transportasi umum yang ekspresien dan teknologi kota yang sangat luar biasa. Shenzhen juga dikenal memiliki beberapa sekolah terbaik dan paling modern di seluruh negeri. Banyak sekolah di Shenzhen dilengkapi dengan teknologi ruang kelas pintar seperti upapan tools digital, tablet, dan platform pembelajaran online. Degrahi teknologi di dalam kurikulum sudah menjadi hal yang umum. Dengan pemrograman, robotik, dan kecerdasan buatan, menjadi bagian dari pengalaman belajar di beberapa sekolahnya. Kami akan menunjukkan contoh dari apa yang kami bercerakan. Ini adalah sekolah menengah biasa di Shenzhen. Kalian akan menemukan banyak ruang terbuka dan juga taman. Ini adalah pepercetakan Shenzhen. Ini juga merupakan ruang kelas biasa yang dilengkapi dengan layar definisi tinggi dan 5G. Sebuah libertarium biologi modern yang lengkap. Dan ini adalah lab robotik. Sekolah ini juga memiliki simulator penerbangan untuk J-719 baru. Sebuah pesawat yang 100% dikembangkan dan diproduksi di Tiongkok. Para siswa juga memiliki laboratorium kecerdasan buatan. Selain itu, ada ruang-ruang yang didikasikan untuk seni seperti aula latihan tari, ruang musik, dan teater untuk petunjukkan dan upacara. Aktivitas fisik juga menjadi prioritas di sini, sehingga ruang untuk luaraga dan berbagai disiplin ilmu dapat ditemukan di seluruh sekolah. Ini juga adalah kantin dan asrama siswa. Jadi, pada dasarnya ini merupakan kualitas beberapa sekolah menengah di Shenzhen. Ini merupakan salah satu kunjungan Lertsen di provinsi Fuzien, sebuah perusahaan teknologi yang berspesialisasi dalam produksi produk internet of things atau IoT. Mereka juga sedang mengembangkan beberapa teknologi untuk ruang kelas masa depan. Salah satu proyek atau produk yang sedang dikembangkan oleh Lertsen adalah semacam ruang kelas masa depan. Kami suka menyebutnya seperti itu, karena kita bisa melihat banyak teknologi yang tertanam di ruang-ruang ini untuk memastikan proses pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak Tiam Kok. Upaya yang dilakukan oleh otoritas dalam pendidikan sangatlah besar, dan itu adalah mengapa perusahaan-perusahaan seperti ini juga mengembangkan teknologi seperti ini. Untuk memahami lebih baik tentang pendidikan di Tiam Kok, negara ini telah menerapkan pendidikan wajib selama 9 tahun sejak tahun 1980-an, mencakup 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menanggap pertama. Ada sekitar 150 ribu sekolah dasar di Tiam Kok dengan sekitar 105 juta siswa yang terdaftar di sekolah dasar. Itu adalah jumlah banyaknya siswa, tetapi yang sangat mengesankan adalah tinggal positifasi bersih untuk pendidikan dasar yang secara konsisten di atas 99 persen, yang menunjukkan hampir akses di unit kusal. Contohnya, kami sedang memeriksa beberapa lampu yang digunakan di ruang kelas sahab ini. Mereka mencoba menerapkan lebih banyak lampu seperti yang ada di atas saya ini. Lampu ini mengarahkan cahaya langsung ke siswa di bawahnya, sehingga cahaya tidak tersebar ke seluruh ruangan, memastikan fokus yang lebih baik pada setiap siswa daripada percayaan yang tidak merata di seluruh ruang kelas. Lampu ini juga diungkapi dalam sensor yang dapat mendeteksi pencahayaan alami di dalam ruang kelas, sehingga dapat mengidentifikasi bagaimana dari ruang kelas yang membutuhkan lebih banyak cahaya. Tiongkok memiliki sekitar 80 ribu sekolah menengah pertama dan sekitar 14 ribu sekolah menengah atas. Ada pertumbuhan signifikan dalam tingkat partisipasi tingkat sekolah menengah. Tingkat partisipasi bruto untuk pendidikan menengah mencapai sekitar 89 persen pada tahun 2020, dengan sekitar 60 juta siswa yang ternata di sekolah menengah pertama dan sekitar 24 juta di sekolah menengah atas. Pemerintah juga mendorong pendidikan kebijeruan untuk menyediakan jalur alternatif bagi para siswa, memastikan bahwa mereka yang tidak ingin menampu jalur akademik tetapi dapat memiliki akses kependidikan dan pelatihan berkualitas yang sangat positif. Kami juga melihat beberapa layar di latar belakang. Saat ini, di sebagian besar ruang kelas di Tiongkok, mereka menggunakan layar seperti ini daripada papan tulis tradisional. Layar ini juga memiliki teknologi anti-pantulan untuk memudahkan siswa memahami dan melihat konten yang dibagikan oleh para guru kepada siswanya. Sekarang, menurut kita bicara sedikit tentang Gao Gao, yang merupakan ujian paling penting bagi siswa sekolah menengah di Tiongkok dalam menentukan kelayakan mereka untuk masuk ke institusi pendidikan tinggi. Ujian ini sangat kompetitif dan sangat stres bagi para siswa. Mereka biasanya menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk mempersiapkan ujian ini. Ujian ini mencakup mata pajila seperti bahasa Tionghoa, Matematika, Bahasa Inggris, dan terus keperlensif ilu pengatauan atau humaniora, tergantung pada jalur yang dipilih oleh para siswanya. Kita juga bisa melihat ada beberapa kamera di sekitarnya. Dan itu karena selama pandemi, proses pembelajaran tidak berhenti, tetapi beralih ke pembelajaran jarak jauh. Artinya, anak-anak bisa terhubung ke kelas dan masih bisa mengikuti pelajaran pada hari itu. Bahkan jika beberapa anak karena suatu alasan tidak bisa datang ke kelas hari itu, kelasnya bisa direkam. Dan mereka bisa menghasil informasi yang mereka pelajari di ruang tersebut pada nantinya. Menarik juga untuk melihat betapa komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Pemerintah Tiongkok berkomitmen untuk menghabiskan setidaknya 4% dari PDB-nya untuk pendidikan. Dan ini adalah target yang tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Komitmen ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai landasan untuk pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pendidikan di Tiongkok mengalami peningkatan yang stabil. Misalnya, pada tahun 2020, tetap pembelajaran untuk pendidikan mencapai sekitar 5,3 triliun nyuan, atau sekitar 830 miliar dolar AS. Ini mewakili investasi yang substansial dalam sektor ini. Kita juga melihat berbagai fitur dan perangkat yang dilancang untuk peluang kelas seperti pembangunan udara. Jika seseorang anak sakit dan mungkin belum menunjukkan gejala, tetapi mungkin masih bisa menyebarkan virus ke ruang kelas, perangkat ini bisa memurnikan udara di ruang kelas yang sangat cendes. Dan yang signifikan juga dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi gedung sekolah, terutama di daerah perdesaan. Termasuk modernisasi fasilitas, dan memastikan bahwa sekolah dilengkapi dengan teknologi pendidikan yang diperlukan. Investasi juga diperlukan untuk meningkatkan gaji guru dan memberikan pengembangan profesional dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajarnya. Kami juga memperiksa meja dan kursi yang dirancang khusus untuk posisi anak-anak saat mereka belajar ataupun belajar. Kursi ini juga memiliki fitur untuk beri sirhat. Kursi seperti ini, yang kita lihat di sini, bisa disesuaikan. Di Tiongkok, virus yang sangat berpenting, karena anak-anak menikmati waktu virus yang selama jadwal kelas mereka. Kursi ini bisa menyesuaikan ke posisi yang lebih nyaman untuk tidur siang. Kami yakin kalian telah melihat beberapa video viral di mana anak-anak menggunakan meja seperti ini untuk menyesuaikan dan tidur siangnya. Kami akan menunjukkan video video tersebut. Investasi dalam platform pembelajaran digital atau sumber daya juga cukup kesat. Dan ini terlihat selama pandemi COVID-19 ketika pendidikan online menjadi sangat penting. Upaya terus dilanjutkan untuk memperluas akses ke pendidikan digital di arah kepencil. Ada peneranaan untuk pengembangan ruang kelas pintar yang dilengkapi dengan teknologi pendidikan modern untuk peningkatan pengalaman pembelajaran. Mereka juga menggunakan teknologi lampu yang sama dengan panel di dalamnya yang bisa mengarahkan cahaya dengan cara yang lebih baik. Mereka menggunakan teknologi cahaya hangat agar mata tidak cepat telah sesat belajar. Jadi, seperti yang kalian lihat, mereka menggunakan berbagai macam teknologi di ruang ruang ini untuk meningkatkan proses pendidikan bagi anak-anak kemaja di Tiongkok. Sebenarnya, ada beberapa sekolah menengah pertama dan di atas Tiongkok yang sudah menggunakan semua perantap dan teknologi ini di ruang kelasnya. Sesuatu yang menurut saya adalah pencapaian luar biasa adalah bahwa akses ke pendidikan Tiongkok telah meningkat besar setelah beberapa dekadar terakhir. Ada pencapaian yang signifikan dalam pendidikan dasar universal. Mereka telah perluas partisipasi di pendidikan menengah dan tinggi. Dengan upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdeksaan yang sangat patut dipuji. Investasi dan informasi yang terus dilakukan oleh pemerintah telah menelainkan peran penting dalam pemajuan ini. Agni telah membantu menetapkan Tiongkok sebagai negara dan asas pendidikan yang luas dan berkembang. Pendidikan tinggi di Tiongkok telah berkawang pesat. Jumlah universitas dan perbuatan tinggi meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, Tiongkok memiliki lebih dari 2.700 institusi pendidikan tinggi. Angka ini salah mengesankan karena tingkat persisipasi ULUTO dalam pendidikan tinggi ini meningkat sekitar 34% pada tahun 1990. Menjadi lebih dari 54% pada tahun 2020. Ini menjemlengkan asas yang lebih luas pendidikan universitas. Bagaimana menurut kalian? Cukup menarik bukan? Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, sebutkan apa yang terjadi di Tiongkok, silahkan tulis di komen di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax